Hai guys! Kali ini Min Che mau mengulas ringkasan cerita sinetron cinta di dalam perjodohan episode 52. Namun seperti biasa, sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che doain selalu sehat, selalu banyak-banyak duit dan pastinya terhindar dari orang-orang yang suka berbuat jahat. Amin. Sudahkah? Baiklah kalau sudah. Min Che mulai. Ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Hendra yang sudah geram banget-banget, lagi jalan memasuki lobi kantornya sambil telepon. Tomorrow sudah habis kesabaran saya, Tomorrow. Saya tidak bisa menunggu lagi. Hidup saya semakin terganggu oleh ulah Naila. Gio atau Azka harus mati. Biar Naila sadar sedang berurusan sama siapa. Tomorrow, tentu saja kaget dan jadi shock. Sementara itu Hendra sambil. Terus jalan lalu melanjutkan ucapannya. Hari ini hari terakhir kamu menentukan pilihan kamu dengarkan, Tomorrow. Tomorrow, tercekat dan langsung menjawab ucapan Hendra. Tak iya, mas aku denger. Hendra pun lalu mengakhiri panggilan. Tomorrow sambil melihat ular cobra yang ada di dalam mobil Azka jadi bergidik ngeri. Di sudut lainnya terlihat Azka berjalan keluar dari resto dengan wajah yang terlihat. Kesal. Sementara itu Tomorrow yang masih melihat ular cobra jadi gelengkan kepala dengan cemas dan sedih. Ini akan menyakitkan sekali aku gak tega. Tomorrow pun jadi gelisah. Tak lama tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Tomorrow kaget dan langsung menjerit. Tomorrow yang menepuk Tomorrow, ternyata Azka. Azka pun jadi heran kenapa terlihat. Tomorrow kaget dan langsung menoleh ke Azka yang sudah berdiri di belakangnya sambil menatapnya kesal. Tomorrow pun jadi panik. Sementara itu Edwin sudah pergi entah kemana. Azka lalu tanya kenapa lama sekali sih. Tomorrow menjawab gugup. Cari-cari dulu kan. Tapi udah ketemu nih. Azka sempat curiga. Azka pun lalu menatap mobilnya. Tomorrow pun jadi gelisah karena jika Azka mendekati mobilnya, Azka akan melihat ular yang sudah standup dia di yuk belakang. Tomorrow pun lalu bertanya dalam hati apa Azka sempat lihat Edwin. Kayaknya curiga. Sementara itu Edwin yang ternyata sembunyi di sisi lain mobil Azka tampak menatap tegang. Tomorrow pun lalu menahan Azka yang mau mendekati mobilnya sambil bilang. Tadi ngajak buru-buru, kita masuk lagi ya. Tomorrow pun lalu berjalan sedikit mendahului Azka ke arah resto. Azka jadi menghela nafas panjang dan akhirnya. Mengikuti Tomorrow bahkan Azka jadi berjalan lebih dulu. Tomorrow yang melihat punggung Azka jadi sedih dan merasa bersalah. Sementara itu Edwin perlahan mengeluarkan kepalanya, mengintip dan melihat Tomorrow yang sudah berhasil menganggak Azka kembali ke restoran. Edwin pun tersenyum puas dan langsung pergi. Edwin gak sadar jika bok bekas ular tertinggal di dekat pintu mobilnya Azka. Sementara itu, Naila yang kini berada di taman sekitar kantor Hendra tampak lagi sembunyi sambil terus menatap waspada sekitar. Kayaknya udah aman, gak ada defan. Naila dengan hati-hati lalu keluar dari tempat sembunyinya dan langsung melihat ke gedung kantor Hendra. Naila pun lalu bertanya dalam hati. Pak Azka akan dikorbankan. Jangan-jangan Pak Hendra mengincar Pak Azka. Naila yang emang mencemaskan Azka. Lalu mengeluarkan HP-nya dan kemudian telepon nomor. Cowok berharisma. Pak Azka, angkat dong. Please. Namun hingga sekian lama, telepon tidak diangkat. Naila pun jadi bete dan gemes. Giliran penting dia diangkat. Naila dengan wajah tegang lalu jalan sambil terus lihatin layar HP-nya. Di saat yang sama mobil Edwin melintas halte yang ke arah gedung kantor Hendra. Edwin yang sempet melihat Naila. Jadi terkejut. Naila, ngapain dia di sekitaran kantor bos Hendra? Edwin pun jadi penasaran dan terus memperhatikan Naila. Sementara itu Naila yang belum sadar jika Edwin memperhatikannya terus jalan ke arah halte sambil terus telepon lihatin layar HP-nya. Pak Azka kemana sih? Tolong diangkat Pak. Namun Azka tetap tidak angkat telepon dari Naila. Naila pun jadi kecewa dan cemas. Di tempat lainnya, semua dan Azka yang kini sudah berada di dalam restoran duduk berhadapan dengan wajah gusar. Azka makan tapi lama sekali. Azka sampai berkali-kali minum dan jadi gelisah melihat Tumora. Tumora sendiri sebenarnya tak kalah gelisah. Tangannya yang mengaduk-aduk makanannya terlihat gemetar. Wajahnya pias. Meski berusaha tenang. Tapi tetap saja Tumora terlihat kalut. Tumora pun lalu berkata. Dalam hati, aku benar-benar gak sanggup. Bagaimana aku bisa menghadapi persoalan ini? Kalau aku harus kehilangan anakku. Aku udah tahu dan aku pelakunya. Kalau terjadi apa-apa sama Gio, apa aku bakalan sanggup kehilangan Azka? Tumori benar-benar gelisah. Tiba-tiba tring. Dia melepaskan sendok dan garpu di tangannya, hingga jatuh dan berdentingan dengan piring. Azka yang melihatnya sampai, kesal dan langsung memukul pelan meja. Tumora pun jadi kaget. Sementara Azka lalu menatap Tumora marah. Tujuan kamu ngajak saya kesini apa sih? Makan gak kelar-kelar bicara juga gak. Maunya apa? Tumora dengan suara gemetaran lalu jawab ini sebentar lagi selesai makan. Kamu beneran gak makan? Ini enak. Namun Azka malah balik bertanya galak kamu sengajakan biar saya lama-lama di sini. Mana yang mau kamu tunjukin ke saya dari HP kamu? Percakapan kamu sama Naila. Tumora pun lalu cek HP-nya sambil pura-pura gak nemuin mama cari gak ada padahal seingat mama gak ke mama delete. Tapi kok gak ada? Azka pun jadi kesal dan langsung bangkit dari duduknya. Buang-buang waktu. Saya pergi. Azka pun lalu mau melangkah pergi. Tumora jadi kaget dan langsung menahannya. Jangan dulu. Azka. Jangan pergi. Sebentar saja, please. Azka pun mengernyit heran. Memandang Tumora yang menatapnya seolah memohon. Azka pun jadi serba salah dan akhirnya dia duduk lagi sambil tanya. Kenapa sih? Sikap kamu aneh sekali. Tumora malah terdiam. Perasaannya makin berkecamuk. Dia mulai tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Azka pun jadi menatap tajam. Jelasin. Ada apa? Di tempat lainnya, Naila. Yang kini sudah berada di trotoar jalan yang sepi lagi lihatin HP-nya sambil berharap ada pesan masuk dari Azka. Namun hingga sekian lama tetap saja HP-nya nggak berbunyi. Naila pun jadi makin gelisah. Dia mengetik sesuatu di layar HP, sampai tidak menyadari jika Edwin muncul di belakangnya dengan melangkah mengendap-ngendap. Edwin dengan wajah gusar mendekati Naila makin mendekat. Dan kini, berada tepat di belakang Naila. Saat itu juga Edwin lalu merebu HP di tangan Naila. Naila kaget setengah mati. Terlebih setelah tahu yang mengambil HP-nya ternyata Edwin. Naila pun jadi marah. Edwin. Balikin HP-ku. Namun Edwin sambil baka pesan di HP Naila malah bilang. Gantian. Lo juga pernah ngambil HP gue. Gue belajar nyopet dari lo tahu. Edwin lalu sengaja bawa kakeras pesan Naila buat. Azka. Pak Azka kamu di mana? Saya nungguin telepon bapak dari tadi. Please hubungin saya. Penting. Naila pun makin kesal dan kembali berusaha merebut HP-nya dari tangan Edwin. Namun Edwin langsung menghindar sambil terus membaca dan mengejek Naila. Pak Azka jawab dampak. Perasaan saya nggak enak banget. Saya khawatir banget sama bapak. Naila makin kesal. Edwin. Balikin. Keterlaluan kamu. Namun. Edwin malah mengangkat tangannya yang memegang HP tinggi-tinggi. menghindari Naila sambil tertawa mengejek. Kesian amat nulis banyak. Capek-capek tapi nggak dianggap. Lagi ngapain ngebet sama cowok aku kayak si Azka emang enak. Jatuh cinta sepihak. Dihostingkan lo. Hah. Hahaha. Naila pun jadi makin kesal setengah mati. Namun Edwin malah terus mengejek Naila. Lo pasti bakal nyesel setengah. Mati mentok sama Azka. Soalnya sebentar lagi lo bakal di hosting selamanya. Hahaha. Naila kaget mendengar ucapan terakhir Edwin dan langsung jadi terdiam. Sementara itu Tumau yang masih berada di restoran lalu menatap Azka yang terlihat masih marah Sambil berusaha menguatkan hatinya sekaligus menenangkan Azka. Azka, kita jarang sekali punya waktu seperti ini. Bisa ketemu berdua makan bareng. Meskipun sekarang cuma saya yang makan. Mama seneng banget nggak salahkan kalau mama kepengen meluangkan waktu berdua sama anak mama. Azka terdiam. Wajahnya terlihat nggak sabar. Sementara itu Tumau yang emang lagi mengulur waktu Azka terus saja bicara. Mama ini lagi stres banget, Azka. Gio sekarang lagi kritis. Dan mama cuma punya kamu. Semua yang terjadi bikin mama jadi merasa kalau waktu bersama anak mama begitu berharga. Azka malah menjawab bete. Cukup. Saya nggak mau dengar lagi semua omong kosong dari mulut kamu. Tumau kaget dan tanya. Azka kamu kok ngatain mama kayak gitu. Azka dengan nada sini selalu jawab. Anak. Anak yang ditelantarkan dan nggak pernah dianggap sampai kapanpun nggak akan pernah dianggap. Tumau jadi makin kaget. Sementara itu Azka terus melanjutkan. Ucapannya. Kamu pikir saya nggak dengar kalau kamu bilang, Gio cuma satu-satunya milik kamu di dunia ini. Gio segalanya buat kamu. Terus, kamu pikir saya ini apa? Anak cadangan. Tumau tercekat. Tidak menyangka dengan kemarahan Azka. Sementara itu Azka malah makin memuntahkan kekesalannya. Nggak. Saya juga nggak iri walau nggak dianggap. Kita juga baru bertemu setelah pisah cukup lama. Kita ini. Pantasnya seperti orang asing, itu lebih baik buat kita berdua. Tumau yang emang suka drama Queen lalu jawab. Azka, kamu salah paham. Namun Azka malah memotong ucapan Tumau. Dan saya, nggak pernah merasa punya ikatan apapun sama kamu. Tumau jadi soj. Wajahnya yang pias berubah sedih. Sementara itu Azka terus menatap tajam Tumau. Kamu sayangkan sama Gio? Urus dia. Jadilah mama yang baik. Saya cuma bersyukur punya adik seperti dia. Bukan mama kayak kamu. Kalau sampai kamu mengabaikan dia, kamu akan menyesal seumur hidup. Azka pun lalu bangkit lagi dan langsung pergi. Tumau pun jadi panik. Sementara itu Naila yang masih berada di trotoar juga jadi panik dan langsung mencecar Edwin dengan pertanyaan. Maksud kamu apa? Ghosting selamanya? Bilang. Ada apa? Edwin nggak mau jawab. Malah menjauh sambil membawa HP-nya Naila. Naila. Pun lalu mengejar sambil teriak. Edwin. Cepet kasih tahu. Namun maaf ya guys. Ringkasan cerita sinetron cinta di dalam perjodohan terpaksa mince akhiri sampai di sini. Kira-kira Edwin mau kasih tahu Naila nggak ya soal ucapannya tadi yang bilang jika Naila sebentar lagi lo bakal di hosting selamanya. Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung. Sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak-banyak duit, selalu terhindar dari orang-orang yang suka berbuat jahat dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye. 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 Terima kasih.